Di pasar ternyata menyulitkan kaum tunarungu untuk berkomunikasi dan hal tersebut membuat seorang tunarungu di Yogyakarta membuat masker khusus. Masker khusus bagi kaum tunarungu berbentuk unik. Di bagian mulut dibuat transparan, guna memudahkan mereka berkomunikasi. Masker khusus buatan Dwi, tunarungu di Sleman, Yogyakarta ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan berkomunikasi jika menggunakan masker yang dijual di pasar. Dengan bahan dasar kain katun dan mica transparan, Dwi membuat masker khusus bagi sesama tunarungu. Karena kalau ketutup, total maskernya saya harus lepas-pasang-lepas-pasang dan itu agak merepotkan ketika saya harus berkomunikasi dengan orang lain. Saat ini, Dwi memproduksi masker khusus dengan dibantu sang suami di rumahnya di Sleman. Setiap hari, ia dapat membuat 5 hingga 15 masker yang dibagikan gratis kepada kaum tunarungu. Walau belum diproduksi masal, masker transparan buatannya dapat mengatasi kesulitan tunarungu berkomunikasi. Wahyu Juniawan, Sleman, Yogyakarta